Are you ready guys? Open the mic. Pasti banyak main. Pasti penasaran. Dan seperti apa dia jahat-jahat itu, kita semua, kita tanya. Kita uli. Selamat sore. Mas Wilson. Mas Wilson Tirta. Oke. Jadi, saya dapat info. Dan dapat, apa ya, masukan dari Masa Negara ya? Iya. Jadi, karena Mas ini teman-teman kebaikan. Iya. Jadi, dia belajar cerita, akhirnya saya tertarik karena dunia ini ya. Khususnya dunia, sekarang juga Metaverse ya? Iya, betul. Sekarang kan habisnya masuk ke Metaverse. Sekarang orang menjadi web 3.0. Web 3.0. Jadi, urusnya konvensional tinggal ya? Iya, konvensional. Ya, mas. Sekarang kan dari web 2 ke Instagram, Facebook masih di web 2. Nah, Facebook kan udah mulai kelapa pindah ke web 3.0. Makanya kan ganti nama. Waktu Oktober 2021 kemarin, jadi Meta. Jadi, semua sudah beralih dunia ya. Jadi, saya tertarik banget datang ke geriman Masa Negara ini. Kan, apa ya? Indah sangat lah. Jadi, temannya di Pak Masiti ya? Iya, Pak Masiti. Jadi, seluruh mulanya. Ini kan dikenalnya Masa Negara kalau saya lihat di story-story. Ya, gitu kan. Iya. Janggu banget di geriman. Ya udah, main udah main lama sih, Pak. Iya. Dan kalau saya lihat juga usianya juga pasti muda. Iya. Semangat kan gak ya sama saya? Enggak. Kalau boleh tahu, umur berapa? Sekarang saya masih usianya 19 tahun. 19 tahun? Iya, 19 tahun. Main crypto mulai umur? Pokoknya tahun 2018, Pak. 2015. Berarti 3 tahun yang lalu? Iya, 3 tahun lalu. Berarti umur 16an ya? 16an. Sudah mulai pertama kali, Pak. Jadi, awalnya main crypto tertarik. Ada tuh. Untuk main-main game yang lain lah. Dulu awalnya gak percaya sama crypto. Dulu amanya saham dulu. Saham? Saham. Bioblisahan? Iya, pasar saham Indonesia. Oh, iya. Ya, kembang Indonesia, BFI, BNI, kayak gitu. Terus, jadi, sempat lihat gitu, ada tentang pembahasan tentang Bitcoin. Terus, waktu itu, jaman itu Bitcoin waktu itu masih anjrok. Dulu awalnya, itu kan masih agak lagi anjrok. Seperti anjrok kan. Dari 200-an ke... Ini 200-an ke bawah pokoknya. Terus, disitu waktu itu, aku belajar 6-7 tahun dulu. Kalau ternyata itu, ya memang harus percaya. Masa itu kan siapa crypto tertarik di sini. Karena kan aku lihat dulu pertama kan, kita sistem pembayaran, hator. Atau uang koin, habis itu waktu pas. Digital ini kan ceritanya udah pakai uang baru lagi. Dan gak laku. Dan sekarang-sekalanya kan udah mulai diadopsi di beberapa negara. PL sama return, salah satunya. Itu kan udah bisa jual. Makan di... Dari Facebook aja udah bisa beli-beli Bitcoin. Oh, gitu? Iya. Iya. Mau umur. Jadi di vending mesin langsung beli Bitcoin. Artinya itu yang banyaknya? Jepang udah bisa beli Bitcoin. Itu tahunnya saat dilihat YouTube ya? Seperti lihat itu. Kalau yang... Kalau sampah itu baru-baru ini. Kalau juru, Jepang udah menerima paket Bitcoin. Oh, gitu. Kalau udah ada aram-aramnya katanya Bitcoin. Saatnya Bitcoin. Itu yang kita tarik awal. Iya, saat itunya ada. Setem itu? Iya. Awalnya gak percaya. Awalnya pasalnya masuk cuma didiriknya dulu. Iya. Belum masih... Apa ya? Apa ya? Si... SMP 3. Hmm. Misalnya udah masukin rumah jajan nanti. Berapa waktu itu? Kalau jajan nanti itu... Kalau jajan nanti itu... Kan sehari jajan dulu dikasih. Ya sekitar 20 ribu yang gitu. Ya udah kita kumpulin nih. Setiap minggu udah masukin. Setiap minggu udah masukin. Setiap 100 ribu yang udah masukin. Setiap-setiap. Setiap-setiap. Mainin dapet HP waktu? Mainin dapet HP. Waktu itu platformnya namanya Bitcoin.2.id. Sekarang udah lebih dikenal dengan namanya. Sudah ganti nama. Sudah ganti nama. Sudah ganti nama sekarang. Itu main sendiri? Atau belajar seseorang? Main sendiri. Lihat Youtube. Oh. Jadi langsung makan 100 ribu, 100 ribu gitu. Ternyata main. Naik. Terus? Terus. Akhirnya. Ehm. Maksudnya cuma belajar dasar-dasar. Setelah beli, tak taruh. Udah. Gak pernah diteri-diterin langsung gitu. Ya. Terus. Baru menseriusin lagi. Itu terakhir. 2019. Kira-kira 2019 sakit. Kalau ke-20 ini. Tak lihat. Nanti lagi. Oh. Jadi sempat tinggalkan? Sempat tinggalkan. Karena? Beli taruh. Beli kecil takut gitu loh. Oh. Beli kecil takut. Apakah aku tidak tahu yang mau memainkan? Atau enggak ada waktu? Karena percaya. Sudah betul aja. Beli kecil takut. Beli kecil takut. Terus. Jadi gak dimainin ya? Gak dimainin. Berapa lama itu gak dimainin? Dari 14. Dari 14. Ini memang bisa unang. Bisa unang. Dibiarkan saja? Biar enggak. Apa yang terjadi? Ternyata waktu itu sempat naik. Lumayan sih. Dua kali itu tak. Dua kali? Dua sampai tiga kali itu. Dari modal awal. Terus akhirnya bisa memainkan lagi. Karena? Karena mulai banyak yang bahas. Dulu gak ada yang bahas sama sekali. Jadi rame. Kan udah rame nih. Belum ada yang bahas sama sekali. Gak. 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 Mulai meneliti. Oke. Menelitinya ya? Itu juga. Itu juga. Kan mulai ada banyak artikel-artikel. Berita-berita itu sudah mulai banyak artikel. Baca dari situ? Baca dari situ. Hmm. Forum di internet. Oke. Berarti nantinya banyak baca. Banyak baca. Untuk narawasan. Iya. Dan prevensi. Prevensi itu. Hmm. Akhirnya tambah-tetain. Tambah-tetain. Mainlah lagi. Main lagi. Waktu main lagi nih. Yang kedua setelah nama vakum. Narut lagi gak? Narut lagi gak? Kurang lebih. Artikel itu narut kurang lebih. Ya. Dua digit lah. Dua digit lah. Dua digit lah. Ya. Berarti sudah banyak orang sebuah yang ditaruh ya? Ya udah. Udah mulai usah kan. Waktu itu kan. Dulu main saw dulu kan. Dari utuh usah. Oh. Sebagian ya. Ya. Dari keuntungan saham belum bisa kan. Ya. Dicap beli crypto. Gitu. Nah dari situ lancong. Intense mainnya. Belum intense juga. Ya masih. Ya sehari lah. Pasti buka. Hmm. Caranya juga ya. Tutorial gitu tuh. Liat itu. Jadi belajar masalah ya? Kan. Konsepnya kan masih sama tuh. Sama-sama pakai. Kayaknya. Dursi kayak gini. Ya udah. Pelajari. Dengan konsep yang saham. Tapi kita bisa dimainin journeynya juga. Oh. Ilmunya disitu. Ilmunya disitu. Makanya mainnya terus ketagia. Terus ketagia. Ketagia ini karena untung terus? Atau? Pasti ada ruginya waktu itu. Sampai ada 2-3 poin tuh rugi. Rugi sampe. Kemain? Kemain daru. Dari 20-30% gitu. Oh. Begitu kan di crypto itu. Kalo disampe kan ada penamanya nih. Autorizik atas sama autorizik bawah. Ya. Kalo autorizik bawah kan minis maksimal 7%. Kalo autorizik atas kan maksimal 35%. Karena ada alat tuh ada beberapa kelas juga. 35, 25, sama 15. Tergantung harga sahamnya. Nah kalo di crypto ini gak ada pengamanya. Jadi kalo drop bisa langsung. 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 Jadi kondisi lah sekali. Jadi. Dilatih mentalnya di crypto. Dilatih mentalnya di crypto. Alanya di saham. Alasnya segini-segini. Risknya segini-segini. Terus begitu bijak. Ternyata lebih. Lebih volatil. Akhirnya. Kalo main sarang sekarang lebih. Kaya kali lebih maten. Lebih maten. Lebih maten. Lebih maten. Lebih maten. Jadi kalo lebih najar berapa pun. Di akhir itu. Udah dilatih. Ya. Udah nama. Udah nama. Jadi kerasa kanan. Sekarang. Udah nanya gak ada warga berapa. Bukut. Ya bisa jadi steam juga. Karena kasusnya misal. Koleh itu ada scamnya juga. Ya. Ya. Terus. Tentunya tadi kan bicara tentang rumi. Ya. Gitu. Kurang lebih hampir sama dengan. Cua bisa hampir. Ya. Sama kurang lebih. Kan orang tuh banyak. Baca-baca. Kalau udah ngasih kita seluruh tadi. Akhir itu tuh begini. Setelah selesai. Saya pernah diajak. Sama gampang. Ya. Main gitu. Saya termasuk orang yang tidak percaya. Hmm. Data-data putih. Saya begini. Lu ingin kaya. Kok pakai gitu. Ya kan. Ya. Kan bener ya. Asumsi dasar manusia sulit. Bener-bener. Kenapa kok enggak. Ya wis. Mencipa inovasi kerja. Jadi kan. Usaha bikin saya. Ya. Mayotest kan seperti iya. Karena data-data putih. Wah. Usaha tuh berhasil. Iya. Nah. Saya salah satu yang. Termasuk yang selebih awal-awal sudah bilang. Enggak percaya juga. Terhadap gitu. Membentuk. Ini membentuk saya. Supaya saya bisa percaya. Terhadap gitu tuh. Apa sih sumber daya. Hmm. Saya yakin saya mau mana. Nah. Terkantung. Sempat direset. Direset juga sama beberapa orang. Itu ternyata faktor dari umur. Karena ada orang percaya ini sama depositul. Save aset. Save aset. Kan mulai dari kayak depositul. Habis itu ada ekstra dana. Kan ada ekstra dana. Kan ada ekstra dana pasar luar. Osa model. Terus obligasi suku. Obligasi. ORI ya. ORI. Terus SBI negara. Terus abis itu naiklah kesaham. Nah kesaham. Disini ada ini. Pada lagi namanya. Apa namanya forex. Forex. Pasar luar. Iya. Terus ada lagi. Laki panggil lagi. Sekarang. Risk aset. Hasilnya forex sama crypto ini masuk risk aset. Jadi. Saya juga sendiri bingung gitu. Mulai dari kalau saya mau ikut di rent. Kan banyak begitu. Apakah saya cuma naruh aja. Apakah saya itu harus mantani HP terus. Ya itu tergantung jadi cara mainnya orang. Gimana? Ada juga main. Udah naik. 10-15% udah tarik. 10-15% tarik. Itu karena takut atau bukan? Itu kan. Memang sistemnya ada yang main. Start paginya. Start paginya. Banyak kan. Ada juga yang mau investing lama. Ya Bitcoin aja sekarang. Di 10 koin besarnya crypto lah. Ya. Baik Bitcoin. Ethereum. Terus. GnB. Ada. XRP. Selama macam-macam. Jadi kalau menurut Mas Wiesel. Kalau misalnya orang. In-interview main juga di internet. Gak salah ya? Gak salah. Tapi usahanya pakai uang jenis. Soalnya kan. Uang jenis gimana? Yang bener-bener uang. Bukan uang. Pijaman online. Bukan uang. Utang dari mana pun lah pokoknya. Oh. Jadi uang bingin anggapnya uang lebih? Uang lebih. Bener-bener lebih. Lalu masukin ke situ. Kalau kita mau bergambling. Atau berjudi dengan uang yang kita pakai sehari-hari. Jangan gitu ya? Ya. Untuk hidup misalnya. Jangan. Mereka biasanya jangan. Terima kasih uang bingin. Tapi kalau misalnya lo ingin coba. Ya akan. Lutusan. Tanya masing-masing. Oh. Jadi kalau uang bingin. Atau uang lebih. Jadi sekarang kan kalau dalam rugi. Udah. Relah hilang. Mukanya uangnya rela hilang berapa? Berarti main itu harus siap. Strateginya udah. Relah hilang berapa ini? Iya. Iya. Siap rela hilang. Siap rela hilang. Itu poinnya? Poinnya. Betul? Iya. Tapi banyak orang kan ditutup itu poinnya pingin untung. Nah. Atau strateginya berada di situ juga. Ada lagi strateginya. Setelah pakai money management. Dan gue pakai risk management. Di mana? Jangan. Pokoknya kalau rugi. Jangan dibalas. Aku ingin masuk nabar lagi nabar lagi nabar lagi. Makin aja gitu ya? Jangan. Jangan gini di. Gak boleh FOMO. Fear of missing out. Jangan tahu tiga dan bereta. Koin masih banyak kok. Dan cuma gitu aja itu lah. Jadi itu salah satu strategi dan disini. Apa yang dilakukan kalau misalnya hal itu terjadi? Kalau misalnya jadi kartos sekarang. Kartos itu gimana? Jual rugi. Ya misalnya sudah menurutkan kartosnya. D&D gak rugi ya? Apa? D&D. Kalau kita dua rugi. Kan. Tergantung. Punya strategi emang enggak. Makanya ada strategi dari awal dulu. Dan target segini. Dipatuhin gitu. Hmm. Jadi emang gak bisa main-main ya? Gak bisa main-main. Belajarannya. Untuk itu. Tersokin punya banget. Gak bisa ikut-ikutan. Ataupun udah untungin disini. Gak bisa. Gak bisa. Jadi gak bisa hanya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kalau sekarang di crypto aja udah banyak kok. Youtube-youtube channel yang membahas tentang per-cryptoan. Hmm. Dan bagus-bagus kalau sekarang. Dan udah bahasa Indonesia. Dulu bahasa Inggris soalnya. Semuanya. Iya. Sekarang udah banyak orang bahasa Indonesia. Indonesia udah membahas gitu. Dan ilmu itu udah berburu sebenarnya metal. Tapi yang kebanyakan kalau orang sekarang itu mainnya ya. Kalau sudah terjual itu. Mainnya kan pertelingin HP. Pertelingin HP. Iya. Nah itu biasanya masih baru ngelasin itu ya gitu. Oh gitu selalu. Ya masih selalu. Itu bisa. Bisa. Ya gak salah sih. Kan akan mengganggu pekerjaan yang lain. Nah. Yang penting bisa bagi waktu juga. Jadi gak. Gak selalu manteng income. Oh gak selalu. Gak selalu. Ada jam-jam tertentu. Ada. Ya gak jam-jam tertentu juga. Ya pas kosong buka. Oh gitu. Jadi tetap usai sama itu. Gak takutnya pada waktu kita. Istirahat gitu kan. Kita gak buka HP nih. Justru pada saat kita gak buka itu. Terjadi misalnya 2 buli yang bagus. Ya kan bisa kita paksa ada. Kayak alarm-alarmnya gak bisa. Notifnya gitu ya. Oh. Bisa ada lagi. Bagus. Ada notif nanti yang. Bungi gitu kan. Jadi gak harus dicocoknya apa terus. Nah. Tapi itu masuknya sendiri. Ini kan sudah. Kalau kita lihat di. Apa ya. Sudah di IG-nya gitu kan. Kita lihat di story-nya gitu. Karena kripto. IG-nya sudah jatang biru misalnya. Bukan karena kripto sih. Oh bukan kripto sih. Ini siapa tahu kan ya. Mungkin. Kita bahasanya kan seperti itu. Ada orang kawan. Misalnya ada orang luar gitu. Mungkin pasti kan kan kriptonya. Dan kira-kira kan kan kriptonya. Kira-kira kan kriptonya kan. Kira-kira kan orang pakai HP. Kalau masuk saya sendiri. Pakai alat tertentu gak sih. Main ini. Kalau alat tertentu. Ya memang pertama pakai HP. Karena sekarang ada juga. Namanya yang baru masuk. Ya udah lama sih diperkenalkan. Namanya main ingrim. Main ingrim. Jadi di kripto kita sebagai paritatornya. Oke. Jadi nih. Ini salah satu ya. Salah satu rahasia. Salah. Salah. Tapi itu masuk akal rahasia ya. Enggak rahasia. Enggak. Sudah cukup pengguna juga. Nah. Ini pasti. Di balik suksesnya manusia. Salah satunya adalah. Main ingrim. Nah. Kita akan lihat. Main ingrim yang manusia. Seperti apa. Walau penasaran. Pandeng terus. Kita akan lihat. Main ingrimnya manusia. Yuk kita lihat. Barba dengan masyernya. Ini lebih baik. Untuk kita lihat.